bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kipas angin masbyan menggunakan listrik saklar kita hidupkan cuman pedung satu pedung dua pedung tiga sama sama sekali tidak mau tarin jadi cuman pedung masalah biasanya biasanya itu di bosing kalau kita cek kita colokin ada getaran itu biasanya dinamo hidup seringan ya kita akan buka dulu tutupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek dari bosing belakang ternyata tidak goyang bosing belakang tidak bermasalah coba kita cek bosing yang depan tidak begitu goyang semua tidak begitu parah tidak begitu parah tapi seharusnya ini pas di waktu dibantu muter seharusnya muter tapi tidak sama sekali tidak sama sekali muter kita perhatikan dari dinamonya jadi disini ada tanda-tanda dinamonya konser pengasalan keluar api atau keluar pecikan api kita tes dulu ya kita cek dulu jadi waktu kita colokan kita perhatikan ternyata dinamonya sudah keluar apinya posisi di dalam kena kondisi ini tanda-tanda ciri-ciri ciri-ciri itu seperti ini dinamonya sebab bermasalah dia telah mengeluarkan cairan betulnya agak basah ciri-ciri itu seperti itu jadi bagus kita akan ganti ikatan kawatnya kita akan putusin setelah putusin kita sambung ulang selamat menikmati ini tanda-tandanya nama dinamonya konser supaya jelas jadi keluar api dipercikan akibat dari sini jadi kita gak usah ganti dinamo gak usah ganti kita ganti posin dulu gak usah kita tasin dulu ini supaya ini tidak jadikan konslet karena disini ada konsletan itu disini ada percikan api sini ini sangat berbahaya ada pengaduan induksi antara kawat satu kawat yang lain yang mengibatkan keluar bersihkan api jadi namanya konslet atau induksi itu ciri-ciri seperti ini ciri-ciri nama kawatnya warnanya juga udah warna agak sedikit kepakaran kita kosong jadi titik ini kita kosong dan ada pengaduan jadi yang mengibatkan tidak berputar itu ini aslinya ini kita akan cek dulu kita tasin dinamonya dulu kita besikan dulu nah ini ada yang putus nih putus ini akibat ini akibat dari pengaduan pengaduan antara kawat di dalam dan kawat luar disini akibatkan putus jalur kapasitor jadi mengatasi pasangnya cuma berdengung biasanya atasinya seperti ini di ambil di ambil pun disi kapasitor disini nah yang putus ini nah kapasitor tadi yang putus yang ini ya karena kapasitor adalah satu lilitan kapasitor sepit di sini nih satu lilitan kita perhatikan dari konslet ini induksinya ini karena jalur setrum jelur utama atau jelur power tidak bermasalah ya kalau lebih kalau jalur sepit ini bermasalah ini bukan jelur sepit atau jelur utama adalah setrom kok bertemu tiga tuh masih bisa putusnya terlalu pendek ya putusnya terlalu pendek Coba kita akan tarik sedikit supaya agak live panjangannya ini masih bisa nih kita sambung walaupun pendek tapi masih bisa disambung ini menggunakan kawat tembaga kita buatkan sambungan kalau sambungan untuk menyambung ke kabel kita menggunakan kawat yang kecil boleh yang besar juga boleh enggak masalah kok bebas jadi penyambungan itu bebas ya bebas menggunakan kawat lebih besar boleh yang kecil juga boleh intinya yang penting nyambung kalau ini belum dikerok nah dikerok dulu walaupun sedikit kalau tembaga itu masih nempel nanti kita ngeroknya rata tapi kalau kawat yang monium jangan dikerok semua kalau kawat semua nanti putus ngeroknya cuma sebelah lalu di apa namanya mentir jadi kita untuk mengunci dulu ya supaya tidak tertarik tertarik kita kunci kita lilitkan putar-putar disini ya nah putar-putar sepete ini supaya kawat ketarik itu tidak lepas yang berikutnya baru kita sambungkan kita solder air mari untuk penggabungan nah sahabatnya setelah tersambung yang diganti kawatnya ini kepanjangan sedikit ini kapasitor ya jangan sampai lupa karena ini tadi yang putusnya warna oranye kapasitas ada dua warna biru dan warna biru ini khusus kapasitor yang ada viewsnya namanya kapasitor running nah yang ini kapasitor starting kalau udah jadi menggunakan buku seperti itu ya seperti saya dulu seperti itu dan kapasitor running ini nah kapasitor ini biasanya yang ada viewsnya nah bahwa ini visnya udah dilangsungin jadi sangat penting sekali ya kita memahami kalau apabila kapal udah mengularkan cairan seperti ini bahaya juga makanya kapalnya itu warnanya hitam ini udah tidak baik lagi dibiarkan jadi kita harus lihat ini udah hitam semua bahkan sampai tidak ada warnanya warnanya udah nggak ada jadi warnanya itu hitam semua ini sangat tidak bagus lagi ya apabila kita kita biarkan jadi lebih bagus kita ganti kita sambung ulang yang baru seperti ini suatu contoh ya ya apabila kita akan menyambungkan views terutama kita sambungan dulu ke kapasitor kita siapkan kapasitor keras juga nih kau pakai keras juga nih keras juga nih keras juga nih Nek katika kita akan menggunakan views kita bisa tampakan views bisa tampakan views untuk penyambungannya keluar dari views ada dua kaki kita gabungkan kemarin satu kaki ke kapasitor satu kaki ke kabel ini kabel langsung ke listrik kabel listrik di colokan kabel putih adalah kabel langsung ke colokan kita akan tes masih ada keraguan kita akan tes ini nyambungnya langsung misalkan kita off kan dulu masak larutah posisi off kita cari sambungan ini yang nyambung ke colokan langsung tidak ada gila nyambung ke colokan langsung kalau yang sebelahnya colokan sebelahnya tidak hidup hidupnya hanya ini namanya listrik kabel listrik yang nyambungnya ke kapasitor kalau merah masukin warnanya putih kita sesuaikan dengan warna warna merah berarti warna merah itu adalah sepi teman tiga ya kita kalau yang belajar yang awam itu harus kenalin dulu udah segi warna kalau udah apal warna biasanya cepat jadi warna itu akan menjadikan suatu rujukan supaya kita tidak salah nyambung apabila di kipas sengit cina ini warna hitam ini adalah untuk jalo sutrum kebalikannya dengan warna putih ini pacina kipas yang murah-murah yang terutama golongan kawat monium hitam adalah untuk sutrum disini hitam untuk sepi teman satu ini kuning tadi bukan hitam nah ini kuning ini salah karena tadi yang dilepas itu yang kuning berarti spade satu kita yang bukan ke kuning ini salah fokus ke obrolan penjelasan jadi salah kotabel ini baru warna hitam hitam semua sebenarnya sangat mudah apabila kita paham sebenarnya udah rumus sebenarnya udah saya jelaskan ini berurut karibulan kawatir kapasitor sepi teman satu sepi teman dua sepi teman tiga ini berurut satu dua tiga empat berurut sebenarnya udah ketemu ciri-cirinya disitu pemainnya kabarnya rontok ini sepi teman berapa tinggal urutkan aja apabila mereknya merek mas pion itu paling mudah dipaham kalau yang pemula saya menghancurkan buka dinamo mas pion apalin terus dari jalur posisi penyambungan udah mas pion bolak-balik nyampe lima kali pokar gak apa-apa karena kawatnya bagus tidak kapan putus yang paling penting ini paling penting ini kan udah luka ya induksi konslet dan ini penyambungan karena ini jalur-jalur kapasitor harus kita bungkus bungkusnya gak usah tebal-tebal jangan kita terlalu banyak khawatiran yang paling penting rapat kan khawatiran ini takut gak kuat kenapa ini harus ditutup dikhawatirkan nanti ada kawatelahnya nempel karena ini udah terkupas kulitnya ini bahaya juga jadi kita tutup seperti itu jadi apa yang kita kerjakan apa yang kita lakukan itu harus tahu manfaatnya terus kita harus benar-benar tahu kesalahannya kita akan menjadi paham kalau pemula itu seperti ini yang kuncinya satu jangan memfonis kalau tidak bersependapat itu salah jangan kalau kita memfonis tidak sependapat atau tidak sama kita katakan salah ya tinggal menunggu aja menunggu dalam artian ilmu tidak akan bertambah terkemanfaat tapi ilmu bertambah hanya untuk menyalahkan orang lain segala sesuatu apapun bukan cuma pasangin hanya jika dalam kitab juga seperti itu apabila kita mempelajari kitab Al-Quran atau hadis tapi hanya ingin berdebat tidak ada gunanya dihadapan Allah justru Allah itu sangat benci bagi orang-orang yang suka berdebat menyatakan kebenaran karena dirinya itu jadi berdebat itu harus benar-benar murni karena perjuangan daripada kebenaran bukan dirinya mengatakan benar bukan kalau dirinya mengatakan benar itu udah wah urusannya itu sama dengan sompong saya yang lebih benar daripada kamu tidak bedanya dengan as-as-as-il dari surga nah itu tidak beda dengan iblis yang udah di laknat karena merasa benar jadi ada pun namanya berdebat itu murni karena memperjuangkan kebenaran sesuai dengan kitabnya seperti itu jangan karena merasa dirinya benar kadang kan dibucuk ya apa namanya dihasut udah kamu yang benar itu ide yang salah ya kebenaran kamu itu sendiri bukan benar orang banyak tapi benar 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 dirinya sendiri itu yang bahaya nah ini udah kita sambung kita akan test kita tidak mengganti bosing yang tadi tidak hidup seumpamanya ini seumpamanya udah diganti bosing udah ganti kapasitor kemas hidup kita coba ikutin cara seperti di video ini juga hidup banyak kita juga gak tahu ini baru akan mencobanya nanti kalau gak hidup ya kita cek lagi yang lain semuanya itu akan menjadi lemuh iyalah jadi lebih baik atau tidak memaham memahami kan mendalamin itu kan perlu proses waktu tidak semudah yang kita bayangkan sebutnya ada yang berapa bula berapa tangkong gak paham paham ya sahabat jadi lancar kan tadi juga lancar gak macet tapi tidak mau mutar gitu masalah ini semua tidak mau mutar kalau di cek dari dinamonya tadi kan belum di cek tapi pasti lihat kondisinya seperti itu nah ini udah kita pasang hidupkan sempit nomor satu kita colokan listrik bagaimana kondisinya ini alhamdulillah alhamdulillah langsung berputar ini alhamdulillah tidak nyetron termasuknya bagus banget speed nomor 8 oh seperti 1 kita perhatikan 2 3 nah ini hidup jadi berdengung itu belum tentu bosingnya belum tentu ya berdengung bisa juga katakanlah suatu contoh ini kan dinamonya ini kan tadi kan awalnya berdengung ini gak di edit jadi apa namanya gak diputus-putus atau dirubah dari video gak ada dari awal sampai akhir pertama di cek kita colokin menggunakan listrik keadaannya berdengung kita bantu muter gak memutar kita buka kita cek semua dinamonya ternyata dinamonya ada yang bermasalah dengan semua itu ayah kemudian ini video bermanfaat mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata yang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh